Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan kementeriannya akan mendapatkan dana dari Bank Dunia dan beberapa lembaga internasional senilai 10 triliun hingga 20 triliun rupiah. Alokasi dana dari World Bank, Asia Development Bank, ADB, dan Maritim International Fund tersebut berlangsung dalam kurun waktu 3 tahun ke depan dengan mayoritas alokasi dana digunakan pada proyek-proyek di sektor perhubungan laut. Budi mengungkapkan alokasi dana dari lembaga keuangan internasional tersebut dilakukan menyusul pagu indikatif APBN kementeriannya ataupun kementerian perhubungan di 2022 yang turun hingga 20,35% di saat beban yang semakin bertambah. Selain melalui lembaga tersebut, Kemenhub juga tengah memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak dengan langkah meningkatkan pelayanan di badan layanan umum di sektor perhubungan. Terima kasih.